Halo Sobat Ikan Hias, jumpa lagi di channel Ikan Hias Mania Di video kali ini saya ingin berbagi informasi bagaimana cara beternak ikan gepi dengan menggunakan barang-barang bekas seperti ember bekas dan bahan-bahan lainnya Oke, mau tau lengkapnya? Jangan kemana-mana, simak terus channel Ikan Hias Mania Halo Sobat Ikan Hias, apa kabar nih? Semoga sehat-sehat semua ya Nah, di video kali ini saya ingin berbagi informasi nih buat sobat-sobat yang baru mau memelihara ikan Ikan apa sih bagusnya? Kan pasti masih bingung ya Juga mungkin buat sobat yang ingin beternak ikan tapi keterbatasan dana untuk membeli wadah atau tempat seperti apa Nah, disini saya ingin berbagi informasi aja nih Kita bisa memelihara atau beternak ikan dengan menggunakan wadah seadanya atau menggunakan wadah barang-barang bekas Nah, disini saya menggunakan memelihara atau beternak ikan gepi nih Nah, pertamanya memang ikan gepi masih murah-murah lah ya Ikan kayak gepi cendolan, terus ada saya pelihara black moscow sama white platinum ya Ini saya coba ternakan di wadah seadanya seperti ini nih sobat Oke, kalau sobat mau coba di rumah bisa juga nih nanti punya barang bekas atau barang-barang apa nih yang udah nggak kepake Oke, yang penting bisa buat menampung air Nah, daripada nggak kepake kan Terus jadi sarang nyamuk Mendingan dimanfaatin seperti ini Bisa jadi loh sob Bisa tambah banyak nanti kan sobat Nah, contoh nih saya pakai bak ini ya Ini bak saya beli di toko oran Ini cuma sekitar 6 ribu ya Kalau nggak salah waktu itu lupa Tuh, lihat Cuma seperti ini Ini sudah bisa beranak banyak nih Ini gepi campuran ini Waktu itu saya white platinum Kawin silang sama black moscow Jadi seperti ini Gepinya Nah, ini sudah beranak lumayan banyak ya Cuma belum sempat saya pindahin lagi anaknya Dan kalau ini malahan pakai bekas jirigen nih sob Ini saya potong atasnya Terus seperti ini Ini baru-baru sudah dipisah anaknya Ini baru mau dikawin lagi Kemarin sudah beranak Tuh, seperti ini aja nih Bisa nih tuh Kan jirigen bekas Sayang kan Kalau nggak pakai bisa kita manfaatkan Nah, ini pakai bak biasa lah ya Ini sekitar sama lah 6.000-7.000an lah Ya, di bawah 10.000 lah Ini campuran nih Ini sudah besar-besar Tadinya ini anakan Saya taruh sini Sudah besar-besar Nah, ini bisa dikawin lagi Kalau ada tempat lagi nih Kita pilih sepasang aja Tuh, lihat Mudah banget kan Ini makanannya pun cukup mudah Saya kasih pelet aja Nah, terus ini pakai toples bekas ini ya Bekas kue dulu Kalau nggak salah Ini daripada nggak kepakai kan Mau dibuang sayang ya Saya pakai aja Dikawinin seperti ini nih Sob Nah, yang ini ember-ember bekas juga nih Seperti ini ember kecil malahan ya Ini belum saya bersihkan Memang kotor Tapi tuh, lihat sudah beranak ya Di bawah Itu anaknya Belum sempat saya pisahin sih Masih sisa satu kemarin kan Nah, masih beberapa lah Lumayan lah Bisa berkembang biak Seperti ini Sob Karena Gepi ini kan mudah ya Nah, ini pakai akuarium Apa soliter bekas ikan cupang aja sih Begini aja nih Karena kan belum saya bersihkan ya Jadi masih kotor maklum ya Sob ya Tuh, jadi sudah saya pisahin nih anaknya Ini baru lagi dikawinin lagi Oke, terus ada lagi nih Banyak nih sebenarnya nih Ini campuran juga sih Gepi apa sih White Platinum sama Black Moscow Jadinya seperti ini Gak tahu jenis apaan nih Mungkin ada yang tahu Sob Kasih komen Tulis di kolom komentar Ini sama juga Pakai soliter Bekas ikan cupang Ini sudah beranak malahan Belum sempat saya pisah-pisahin anakannya Karena sibuk ya Sob ya Tapi aman kok Seperti ini Masih digabung sama indukannya Bisa sebenarnya dia hidup sampai besar ya Yang rentan itu kan Pas waktu lahir sebenarnya Dia bisa Dimakan Nah ini Di tempat bekas box ya Box Ini lumayan banyak nih Black Moscow Anakannya Sengaja gak saya pisahin Karena kan tempatnya Memang cukup luas ya Jadi aman lah ya Bisa sampai besar lah Ini anakannya Tuh, seperti ini Mereka sudah bisa berkembang biak Modal sepasang aja Sob Beli sepasang Kalau bisa beli yang Yang udah hamil ya Indukan betinanya Jadi sampai rumah langsung beranak Banyak kok di toko ikan hias Yang indukan betina itu udah gendut-gendut Seperti ini tuh Banyak anakannya Oke, terus ada lagi Saya pakai barang-barang bekas Semua ini Sob Ini styrofoam bekas Apa sih kemarin ya Lupa Ini ikan Apa sih Koral ya Ini baru nih Baru saya taruh sih Koral taksedo Kalau gak salah ada Belum sempat beranak nih Sob Ya tapi Bisa juga lah Nanti saya coba ini Sama Kan perawatannya Sama ikan gepi ya Dia bisa beranak juga Terindukannya di pojokan Yang gendut Ini jantan itu dua Ada sepasang Ada dua pasang Terus ini juga bekas Styrofoam Apa ya Lupa saya Pokoknya bekas-bekas lah Barang-barang bekas Sob Bisa seperti ini Ini sama White Platinum Sama Apa sih ya Black Moscow Campuran Ini sudah beberapa kali beranak Saya pisahin Nah ini pakai Bekas Botol mineral Air mineral Gargalon ya Tuh Tinggal dipotong Atasnya Jadi deh Ditampung Seperti ini Ini kan White Eh Red Coral nih Tuh Udah beranak nih Sob Tuh Nanti Bisa dipisahin nih Baru ditaruh Kemarin sih Dipisahin nih Sudah beranak Jadi Cuma kasih makan Pelet aja Sob Yang penting Perawatan Akhirnya nih Rutin Diganti lah Nah ini bekas Jirigen Minyak yang besar Ini saya Potong Atasnya Bagi dua Tuh ya Potong seperti itu Isi air Banyak Ini Tadinya tempat Anakan Anakan Pelet Di sini Mungkin Mungkin ada juga Si yang dimakan Pak Sama yang lainnya Yang gak masalah Yang penting kan Bisa tambah Banyak kan Ikannya Nah ini sih Informasi aja sih Buat Berbagi pengalaman Aja Buat Sobat yang masih bingung mau melihara ikan apa yang minim budget bisa coba pelihara ikan Gepi ini tuh ini pelet jadi makanan cuman pelet lele seperti ini saya kasih pagi sama sore aja sih ini jual di toko-toko ikan lele ya murah sehap sekilo cuman 11ribuan kalau nggak salah saya 15.000 jadi kita taruh aja mereka langsung makan walaupun peletnya besar ini lama-lama habis sob gitu jadi murah lah ya kalau mau melihara Gepi yang lebih bagus juga bisa sih nanti sob tapi ini kan kita berbagi info buat yang minim budget aja ya buat sobat yang udah suhu ya mohon maaf nih ini saya cuman berbagi info pada yang baru-baru mau melihara aja nah seperti ini Black Moscow yang tadi ya itu sudah berkembang biak di tempat apa namanya container box seperti ini Oke jadi gitu aja sob buat sobat yang baru mau coba yang masih bingung dengan budget yang minim nggak papa dicoba aja beli ikan yang murah dulu mungkin yang Gepi cendolan kan murah tuh 1000 1000 ya perekor ada yang 2000 kalau mau yang lebih bagus juga nggak papa sih bebas yang penting ikan Gepi ini bisa kita pelihara bisa kita ternakan dengan wadah seadanya nih yang ada di rumah sobat manfaatkan aja daripada jadi sampah ya kan jadi sarang nyamuk mendingan dikasih ikan Gepi seperti ini perawatannya cuman kasih pelet aja pagi sama sore itu kalau saya kan sibuk ya pagi saya mau berangkat kerja kasih pulang juga kasih Nah untuk ganti air paling seminggu sekali nih kalau saya lagi libur aja nih saya sedot kotoran yang dibawanya itu ya saya sedot pakai selang hati-hati karena ada anaknya Nah terus tinggal ditambahin sama air baru seperti itu aja sih sob perawatannya enggak terlalu ribet ya Oke nah cukup sekian dulu informasi dari saya semoga bermanfaat nih buat sobat yang ingin memelihara ikan Gepi Nah jangan lupa subscribe channel ikan hias mania untuk dapat informasi mengenai dunia ikan hias Oke terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa di video selanjutnya